Kepolisian Polres Kota Langsa melakukan evakuasi warga lanjut usia di desa Pondok Pabrik yang terjebak banjir luapan. Banjir setinggi hingga 60 cm merendam sejumlah kecamatan di Kota Langsa sejak Jumat pagi. Lima kecamatan terendam banjir di Kota Langsa yaitu kecamatan Langsa Baru, Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur, dan Langsa Lama. Dampak banjir terparah yaitu di Kecamatan Langsa Baru dan Kecamatan Langsa Kota dengan ketinggian banjir bervariasi antara 30 cm hingga 1 meter. Akibat hujan lebat tadi malam, ini barusan saya turun dari Gampung Sukajadi-Majajut, kebetulan di sana ada tanah longsor, kemudian menutup jalan, insya Allah mungkin hari ini kita selesaikan, alat berat sudah kita kirim. Pada bulan-bulan ini cuaca sangat ekstrim, perlu waspada agar kita bisa mengantisipasi resiko daripada dampak banjir ataupun dampak cuaca ekstrim ini. Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa masih terus melakukan pendataan terkait jumlah desa dan warga terdampak banjir. Selain banjir, tebing di kawasan desa Sukajadi-Makmur-Longsor dan akibatnya jalan antar desa Lumput Otat.